Intro Anggota Komisi 1 DPR RI Syaiful Bahri Ansori menyesalkan sikap aparat kepolisian yang mengumumkan status siaga 1 kepada masyarakat dan sikap berlebihan kepada masyarakat pasca terjadinya serangan bom bunuh diri oleh teroris. Ditemui di gedung DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI Syaiful Bahri Ansori menyesalkan sikap aparat keamanan yang terlalu berlebihan dengan meningkatkan status keamanan nasional menjadi siaga 1 dan sikap berlebihan kepada masyarakat. Menyusul banyaknya insiden serangan yang dilakukan oleh pelaku teroris terhadap anggota Polri di sejumlah wilayah di Indonesia. Menurutnya, status siaga 1 harusnya hanya untuk internal aparat itu sendiri dan tidak perlu dipublikasikan. Saya kira lebih baik konsumsi internal atau beberapa tokoh tertentu saja, nggak usah di blow up melalui TV dan membuat masyarakat tersah. Sehingga masyarakat juga mungkin nenggan ke mal, masyarakat di mana-mana, pojok ada bajuan loreng, ada polisi, menurut saya terlalu berlebihan menurut saya. Saiful Bahri juga menyesalkan sikap berlebihan aparat keamanan yang harus menunjukkan senjata lengkap di depan publik di beberapa titik umum, seperti bandara dan lainnya. Menurutnya hal itu tidak pantas dilakukan aparat, karena hanya membuat masyarakat takut dan membuat jaringan teroris merasa berhasil dalam melakukan aksinya. Untuk itu ia mendorong agar aparat keamanan dapat memberdayakan fungsinya masing-masing dalam mengantisipasi serangan terorisme. Saya menghimpul kepada pemerintah karena jangan terlalu kagetannya. Kalau hal seperti teroris kemarin itu kaget, kemudian membuat suatu hal yang membuat masyarakat juga kaget, kan repot. Lebih baik sederhana saja. Beda intelijen jalan, intelijen politik datang, intelijen baik jalan, satu kan. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan.